Intro Organisasi supporter Persibandung, Viking Persib Club menyesalkan aksi perundungan di Solo, Jawa Tengah dimana dalam video yang beredar, para pelaku mencukur alis korban untuk memberikan kenang-kenangan kepada Boboto Kumas Viking Persib Club, Henry Darmawan, mengatakan Viking masih mengecek kebenaran informasi tersebut Pertama, kami menyesalkan adanya kejadian seperti ini Sedih, sampai hari ini kami juga belum bertemu dengan korban Viking masih mencari kebenaran informasi tersebut, termasuk bertemu dengan korban yang berasal dari Bekasi Namun, Viking Bekasi belum menemukan sang korban Informasinya belum bisa kita validasi Henry menuturkan informasi yang beredar menyebutkan, Boboto tersebut hendak menonton pertandingan timnas di Solo dengan memakai jaket dan kaos bergambar tengkorak Korban melepas jaket karena kepanasan Jadi, kita ingin ngobrol dulu dengan korban Henry pun mengajak seluruh supporter klub sepak bola di Indonesia untuk menahan diri dan tidak memanas-manasi dengan terus memviralkan video tersebut Dia juga meminta mereka yang menghasut untuk dihentikan tuntasnya Striker andalan Persi Bandung David Da Silva secara resmi sukses menjadi pemegang top score reguler series Liga 1 musim ini dengan 26 gol sepanjang musim Hal itu dipastikannya setelah melihat timnya melakuin laga terakhir menghadapi PSS Leman Meski tidak bermain dalam laga tersebut, striker asal Brazil ini tetap sukses menjaga asa sebagai pemegang top score Liga 1 musim ini Sebab, pada pekan ini dia sudah mencetak total 26 gol dari 30 laga di musim ini Dari total 30 laga yang telah dijalani, David Da Silva sukses membuat asis sebanyak 7 kali sebagai seorang striker Hal ini membuatnya menjadi salah satu yang paling produktif di musim ini Menurut catatan PT LIB, mantan pemain persebaya ini juga sukses melesatkan 81 tendangan Dengan 47 diantaranya mengarah tepat ke gawang David Da Silva sudah bisa dipastikan sukses menjadi pemegang pencetak gol terbanyak musim ini Setelah dibayang-bayangi oleh beberapa pemain lain yang juga rutin mencetak gol Seperti Flavio Silva dari Persi Kediri dan Alec Martins dari Dewa United Namun, kedua pemain tersebut dipastikan sudah tidak bisa lagi menambah pundi-pundi golnya Karena tim yang ia bela tidak lolos keempat besar Hal ini juga akhirnya menjadi moment of the truth bagi David Da Silva Setelah musim lalu gagal menjadi pemegang top score Dimana dia hanya mampu mencetak 23 gol Kalah 2 gol dari striker Borneo FC Yakni Matthius Pato, tuntasnya Pemain bertahan Persi Bandung Alberto Rodriguez perlu memperhitungkan kehebatan tim Bali United Yang akan dihadapi di babak Championship Series Alberto menilai Bali United memiliki segudang kelebihan Karena dihuni pemain-pemain berkualitas di setiap sektornya Pengalaman mereka dalam beberapa musim terakhir Yang selalu berada di papan atas juga harus jadi perhatian Alberto mengungkapkan laju Bali United di regular series Memang sempat naik turun hingga harus menghuni posisi ketiga di kelas main akhir Namun dari segi permainan, Bali tetaplah tim berbahaya Karena selalu mampu menghadirkan sejumlah gol dari beberapa sektor tak terduga Bali adalah tim yang sangat bagus dengan pemain yang sangat bagus juga Tapi kami harus banyak percaya pada pekerjaan kita Kokohnya permainan Bali juga mengharuskan versi Bandung menunjukkan versi terbaiknya di laga nanti Apalagi ia yakin Bali juga akan menunjukkan penampilan terbaik Karena hasil di laga ini amatlah berharga bagi kedua kesebelasan Disinggung soal catatan minor Persib saat berhadapan dengan Bali United Alberto tidak peduli Meski terdengar aneh, namun Alberto menegaskan Persib akan tampil habis-habisan Demi mendekatkan diri dengan gelar juara di musim ini Ya saya tahu, itu fakta yang aneh Tapi itu harus menjadi motivasi bagi kami, tuntasnya